Saya ngomong mencikalkan, wah saya gak percaya ini umur 29 tahun saya tuh, tadi liat film itu. Iya masih gondrong-gondrong gemes gimana gitu ya mas? Dia itu pake kalung mulatur, ya ternyata bener ya, umur 29 tahun. Gak berhasil. Gak berhasil. Ya aku senang lah, senang ada kumpul, bisa ketemu semuanya. Happy dan apa ya, lagunya tuh menjadi apa ya mas ya, menjadi teman sebetulnya. Teman untuk tumbuh bersama gitu, kayaknya sama lagu itu. Beberapa kali nih, lagu wajib kayaknya. Begitu teman-teman musikah, hidupin lagi gitu kan. Itu yang paling penting ya hari ini. Nah terus kenapa judulnya suami sih om? Kayak mikirnya suami satu, suami dua, ini apa nih? Poliandri apa gimana? Nah jabut tuh, jabut tuh. Siapa nih penggagasnya yang menamakan judul suami? Kalau saya kalah sama, ini apa suaranya. Om, 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 om. Jadi dulu, Iwan dulu mau, Iwan dulu mau nyebut grup ini safety tank. Pak safety tank lagi ya. Jadi, ingga, gak setuju. Jadi aku melak. Jadi aku, suami. Karena kami semua juga punya istri. Suami. Mohon, dia gak bilang itu. Itu suami guru itu artinya. Beri dia. Daripada namanya yang tadi di awal ya. Jadi akhirnya namanya suami gitu ya. Mas, ya, jadi pertama kali ketemu sama dua sobat abadinya nih. Oh, Mas Iwan sama Saung Jabo. Boleh diceritakan? Iya. Ini kalau Iwan saya ketemu awal. Ini orangnya dekat saya ini. Sofian Ali, iya kan, Pak? Mas Sofian, apa kabar? Iya, iya, iya. Cuma saya dibilang tombol sama Sofian. Iya. Coba, Pak Fian, ceritakan di kita ya. Ketemu bener-bener. Dari ancor kita ketemu gimana, Pak Fian? Iya. Iya, 20 tahun lalu udah luka mungkin kita kan? Enggak, ingat banget. Hah? Ingat lah. Ingat. 30 tahun lebih. Habis mata dewa baru masuk ke situ, kan? Gitu. Ya, bagus lah, Pak. Artinya pada saat itu Pak Jody juga sebagai apa, turun sebagai ini ke musik Indonesia, kan? Dari Mas Sena sini. Jadi ya, Alhamdulillah lahir-lahir termasuk. Ini kalau nggak salah, suami ini pelarian terakhir yang temen-temen, kalau nggak salah. Karena pada saat itu Iwan tertunda 100 kota itu. Dari 100 kota itu melenceng ke situ, gitu. Iya kan? Lu mesti ingat, Tuan, nih, Tuan. Iya. Di itulah berhenti mereka kumpul di Pak Jody. Lahirlah ini, suami. Dari situ kita nyambung lagi kembali ke Tata Takwa, gitu. Ya, tapi orangnya bagus-bagus semua. Baik dari mata dewa, Tata, ini, suami. Lahirlah musik-musik Iwan dengan teman-teman Jago. Semuanya. Itu aja yang saya bisa sampaikan, gitu. Baik, Mas. Jadi musiknya adalah apa lu gak ada ya? Apa lu mau gua ada? Iya, bener-bener. Semuanya. Semuanya ada. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip, aku pengen balik lagi ke Mas Iwan. Mas Iwan dalam tanda kutip ini dendam, gitu. Yang awalnya harus setur, gitu, ya. Lalu akhirnya di, apa ya, dialokasikan tuh energinya untuk menjadi album ini betul demikian. Dan waktu mata dewa kan saya sendiri, Mbak. Dibatalin waktu itu, kan. Ya, saya cari teman, lah. Biar lari. Cari teman. Cari teman untuk berkarya. Akhirnya adalah si suami ini. Iya, lalu saya udah gitu diajak sama Jabo sebenarnya untuk main musiknya Rendra. Saya main gong waktu itu. Kaptennya sama Jabo dalam proses itu ngobrol-ngobrol-ngobrol bikin suami. Saya kru-nya Jabo Sirkus Barok waktu itu. Setelah dibatalin seratus kota itu, Bang. Iya, iya. Musik juga kepala kita, ya. Silahkan Sirkus Barok bayar Iwan. Sirkus Barok bayar honor-honornya Iwan. Hebat. Sampai, apa, yaudah. Akhirnya, ngomong-ngomong-ngomong yaudah, suami bikin suami itu. Cuman, waktu itu kita tiga tahun, ya, Boy, ya. Iya. Saya belajar bergruplah, gitu. Yang awalnya single player, gitu, ya. Lalu akhirnya harus berbagi ide. Cuman, karena rejeki mungkin barangkali, Mbak, ya. Kan itu kan peralihan dari zaman Pak Harto ke mana, gitu ya. Ke satu. Jadi, ya, jodoh aja barangkali, ya. Terus, kebetulan lagu-lagu itu bisa jadi, apa, jadi, apa, jadi teman barangkali, ya. Buat perubahan itu. Betul, betul. Jadi teman zaman. Tapi ada nggak sih, Mas Iwan, dari lagu-lagu yang tadi saya katakan timelessnya, lagu abadi, yang mungkin masih relevan sama kondisi kita saat ini? Kayaknya semua. Semua. Kayaknya semua. Kompak lah jawabannya. Mas Taungjaboh bilang semua, Mas Iwan. Jadi semua. Yang paling susah bikin lagunya yang mana, nih, Mas Iwan? Nggak, semua waktu itu enteng aja itu. Rasanya ngalir gitu aja, gitu. Itu saya sama Nanil juga, kan. Di Klender, tinggal itu. Terus bikin, kadang-kadang di rumah Jabo, di Condet, ya, ngeliling aja gitu. Jadi memang kalau musik sudah jadi DNA, ya, jadi ngalir aja, kata Mas Iwan. Iya. Yang akhir bisa digudain, soalnya. Cuman keuntungannya kan, waktu suami itu, Jabo jadi yang kaptennya, jadi kita sebebas-bebasnya masih ada yang ingetin, gitu. Jadi, lebih cepat lah, lebih, apa, lebih tertata, gitu. Ini seperti lagu kalian, apa-apa, perjalanan waktu itu. Ini tergantung refleksinya diapran masing-masing. Bagi Iwan yang docok ini, bagi Jabo yang docok itu, bagi saya yang docok. Jadi, kayak, kalau istilahnya, maksud, kayak, apa, organik yang metaverse. Mengeri. Mengeri. Metaverse, lebih organik. Organik Metaverse, sudah. Jadi, umpah-umpah betul. Baru-umpahnya, kita ngomong dulu, mindset dengan Bapak Dewa, ya itu. Suami yang politik. Cuman, mau bikin lagi kayak gitu, susah, mas. Nggak bisa lagi, udah. Kenapa, kenapa masih Iwan? Nggak tahu ya, memang itu yang teriziki Tuhan ya, barangkali ya. Jodoh. Sudah garis tangan, Wan. Ini pola pikir juga udah, situasi udah berubah. yang penting jadi nggak penting. Udah. Tapi DNA-nya dari lagu itu sendiri ya, Abadi, karena masih relevan sekali, sama kondisi sekarang. Ini judulnya lucu ya, lintas zaman, dari zaman MIRC, sampai Metaverse sekarang. Mereka still does exist loh. Dan sangat luar biasa. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya melungsungi. Nanti kalau ada bahasa-bahasa Jawa, ada yang kritik loh, mas. Oh iya, iya, iya. Kita ke Bu Ajin nih, pengen ke Bu Ajin. Bu, Bu Ajin dan musika ini, apa ya, konsisten tentunya, dan paka, dan jeli sebetulnya, sama musik-musik yang memang, mengiringi perjalanan, bukan hanya kita sebagai masyarakat, tapi juga sebagai bangsa. Bu Ajin, pertama kali, wah lucu nih kayaknya, suami satu, suami dua, dikeluarin lagi. Awalnya gimana, Bu? Ya, awalnya, saya memang kan, hubungan kerja dengan, hubungan kerja dan keluarga, keluarga dengan mas Iwan, itu sudah lama, sudah 40 tahun. Memang awalnya, kita sepakat dengan, adanya sekarang digital, dan juga, kesempatan kali ini, untuk bisa, mengumpulkan, karya-karya mas Iwan, yang ada, selain di musika. Jadi, salah satunya, saya ini, juga kenal, baik dengan istrinya, Mas Jodi. Jadi, kita, bicara-bicara lah, bagaimana Mas Jodi, kalau, karyanya, dari Mas Iwan, dari awalnya itu, untuk bisa, diadarkan kembali, oleh musika, dalam bentuk, digital, atau vinyl, dan lain-lainnya, gitu, dan juga di YouTube, gitu. Jadi, berawal dengan itu, ada pembicaraan yang, baik, dan juga kerjasama yang baik, akhirnya, musika, di studio, diberi kepercayaan, oleh Mas Jodi, untuk bisa mengedarkan, seluruh, karya-karya, masternya, Airo, gitu. Makasih Mas, Jodi, terima kasih, kepercayaan, jadi, berawal dengan ini, jadi kita memang, mengeluarkan, bentuk, selain vinyl, untuk kita keluarkan juga, dalam, digital music platform, secara official, gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Seru banget, jadi memang ada, sudah ada hubungan baik, yang terjalin selama ini, sudah, tadi, kurang lebih 40 tahun, lalu, akhirnya, memang niat baik, untuk kembali, mengingatkan, dan memanjakan, sebetulnya, para pecinta musik Indonesia, dengan musik-musik Indonesia, berkualitas yang abadi. Bu Ajin, kalau tadi, Pak Pasti Awan Jodi, bilang bahwa, ini lagunya tuh, versi A, si ini, gitu ya, versinya si ini. Kalau buat Bu Ajin sendiri, dari rangkaian Suami 1, Suami 2, lagu yang kayaknya, gue banget, gitu. Versi Bu Ajin yang manis tuh, mungkin, kalau, kalau saya, mungkin sih, bentos apa bongkar ya? Bentos sih. Pernanya, jadi kemarinan ini, ya, aduh, kayaknya lagi kesel, gitu kan. Soalnya itu, kayaknya, usianya juga masih muda, tapi itu, luar biasa, gitu, karya-karya, dengan yang ada di sini, hari ini, sangat luar biasa. Jadi, saya, bangga, bahagia, bisa dapat, mengedarkan kembali, dalam bentuk, yang sudah disebutkan tadi. Senang banget, dan happy banget, dan bangga banget, gitu, bisa, mengedarkan, itu, dengan sekarang, bisa diketahui juga, dari para milenial, bahwa ada karya-karya legend, yang sangat luar biasa, gitu. Ya, betul, setuju. Bu Acin, aku pengen kasih tahu nih, sama teman-teman, ini bocorannya loh, ini loh, ini dia, teman-teman, dilihatkan, ini di sebelah sini, ini, salah satu masterpiece, tadi, Bu Acin juga mengatakan bahwa, sangat berbahagia, dan sangat bangga, menjadi bagian dari, tumbuhnya, sebetulnya sebuah bangsa nih ya, ini bagian dari, teman-teman sebuah bangsa, Bento dan Bongkar, tentunya menjadi favorit, semua orang, sepertinya, sama seperti Bu Acin tadi, mungkin masih ingat juga, dengan lagu Badut, judulnya lucu-lucu lagi, ada esek-esek, uduk-uduk, ada potret, bunga trotoar, oh iya, condet, nah condet udah tahu lah ya, anak mana nih, anak condet, perjalanan, anak condet, perjalanan waktu, dan cinta, begitu, dan ini, kita akan lihat, nanti, kita mau promo dulu nih, dalam rangka 3 RKD suami, One Falls bersama Music Studios, menghadirkan rilisan vinyl eksklusif, album legendaris, suami 1 dan suami 2, dimana diketahui juga, ini merupakan rilisan album suami, untuk pertama kalinya, teman-teman, dalam format vinyl, dan untuk vinylnya, sudah bisa didapatkan, sekarang, di official musical stores, dan juga, marketplace kesayangan Anda, jadi silahkan ya, dicari-cari, dan untuk official audio, dari album suami 1 dan 2, juga sudah tersedia tadi, sudah disebutkan oleh Bu Ajin, di digital streaming platform, ada langit musik, ada Spotify, Reso, Apple Music, YouTube Music, dan juga Jukes, Nah, kita akan juga lihat, bahwa, di www.musikamerch.id, ada juga di www.shopee.co.id, slash musical official, dan www.tokopedia.com, slash musical studios, semangka semuanya, mari kita serbu, di dalam rangka, tiga dekade suami tadi, Iwan Falls bersama Music Studios, menghadirkan rilisan vinyl, eksklusif, album legendaris, suami 1 dan suami 2, sudah disebutkan tadi ya, di toko-toko mana saja, dan saya pengen ke Mas Arlan nih sekarang, Mas Arlan, kenapa pertama kali terlintas, selain memang kita sudah, apa ya, namanya kenis cahaya teknologi, kan sudah tidak bisa dibendung gitu, makanya ada di platform digital, tapi kenapa vinyl, kenapa nggak kaset, saya tuh kalau lihat ballpoint, atau apa pensil, sama kaset tuh kayaknya sudah jodoh gitu ya, kalau vinyl nih kenapa vinyl, karena trend sekarang atau gimana? Ya, pertama-tama sih, kalau dilihat, karya ini sebenarnya kita sebut masterpiece ya mbak ya, itu, masterpiece yang semua orang, di semua generasi kayaknya harus tahu, bahwa karya ini ada, gitu, jadi makanya kenapa dari musika juga, mendigitalisasi, semuanya ada di segala DSP, dan di platform manapun, dan di vinyl, kenapa sih di vinyl gitu, nah vinyl itu, selain sekarang memang lagi trend, anak-anak muda tuh sekarang lagi cari produk-produk, jaman dulu yang legend, itu rebutan, dan suami ini merupakan salah satu yang menjadi, apa ya, yang sangat ditunggu dan dicari, dari sisi, produk-produk Aero the best moon, yang terdewa suami konser, ya itu memang begitu, jadi memang dicari, yang kedua, vinyl itu menurut kita adalah format musik yang terbaik, jadi kalau kita dengerin dari segi format apapun, memang vinyl adalah yang paling enak didengerin, dan selain generasi muda mencari, sedang dinikmati sekali sama anak muda, dan segmen yang masa lalu pun, yang generasi lampau juga akhirnya bisa menikmati, menggunakan vinyl player mereka, yang sudah lama, sekarang bisa dipakai lagi nih, untuk dengerin lagu-lagu legenda dari suami, satu dan dua, setuju-setuju, generasi lampau, langsung tertampar loh saya, makasih loh Mas Arlan ya, sudah mengingatkan, ada dede-dede kekinian dan kekunoan, semuanya di sini bergabung ya, untuk sama-sama menikmati suami satu dan suami dua, back lagi ke Mas Iwan Falls, Mas Iwan, saya beberapa kali, melihat dalam sebuah perhalatan, bahkan kelas ini kelas negara gitu ya, para-para pejabat kita tuh sangat hobi sekali, membawakan lagu bento begitu, pada saat itu sebenarnya, lagu bento ini, ditujukan buat siapa sih? Wah, waktu itu kan, lagi rame-ramenya baru, pembangunan real estate apa-apa, pada jam-jaman dulu tuh, jadi keluarga-keluarga muda, pokoknya, bermimpi untuk tinggal di situ gitu, rumah real estate, kayak gitu-gitu, terus ada kecenderungan, menghalalkan segala cara gitu, jadi, itu yaudah, bikin lagu itu, sama Daniel Almarho, cerita-cerita, terus yaudah bikin, jadi gitu aja, jadi gak ada pikiran-pikiran, terus kenapa nama bento, atau itu kan tadinya, macem-macem gitu, cuman sama Nando, apa, ini nanti ada area yang ada yang sama, nama orang, ini gini, atau si Budi, nanti ada Coko, atau ini, atau apa gitu, nyari, yaudah bento aja lah, eh ternyata ada yang sama juga, nama bento, pemain bola, timur-timur, gitu, dulu namanya masih timur-timur ya, oh iya timur-timur, jadi itu mbak, kan bikin lagu ya, ya fenomena sosial pasti mempengaruhi ya, ada masalah-masalah di luar, tapi pada intinya, lebih ke privat, sebenarnya lebih ke dalamnya, berkaca gitu kan, saya membayangkan, kalau saya jadi bento gitu, kalau jadi jahat, apa, ya yang penting asik gitu kan, tadi kata-katanya enak banget ya, jadi pengen punya rumah mewah di Real Estate, tapi terkesan menghalalkan segala cara, sorry lah betul juga ya, jaman itu kan gitu mbak, orang-orang, siapa yang gak pengen tinggal di tempat itu, gitu, ya, 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 padahal kita dapetnya RSS, SSS, gitu ya, sederhana sekali, susah banget, saya pengen ke Mas Aung Jabo, Mas Jabo, tapi juga ada lagu yang menjadi apa ya, jadi signature gitu ya, jadi kayak Mak Blar gitu, kalau ada Hio dan juga Kuda Luping, Mas Aung Jabo, boleh diceritakan proses pembuatan lagu ini, ilhamnya dari mana, inspirasinya dari mana, atau mau menyindir soko sih, Monggo, Mas Aung Jabo. Lagu Hio, saya tulis di, Jakarta di Pasar Minggu, pada satu saat, lagi main gitar sendiri di ruangan, mainkan akordnya, ceng-ceng, ceng-ceng, terus saya, mau mengembangin lagi, gak bisa, macet disitu aja terus, ya, aku iu-iu-iu aja udah, aku terus ke, turun ke bawah, bilang kata istriku, ini adalah lagu baru, tapi, gak bisa diturusin, dimana gini-gini aja, terus aku, rumah rentra langsung, ke Depok, Mas Willy pada saat itu, masih, masih main kartu, soliter, erdung, erdung, oke, tak tarik aja, Mas, ini penting nih Mas, loh ini, kerutuku juga penting nih, penting-penting aja, tak tarik, ke ruang tamu, aku main, yu-yu, dan Mas Willy berdiri, tiba-tiba, ini pengakuan dosa, aja itulah, spontan aja, tiba-tiba, pada saat, di rumah Mas Jodi, di, Kebunjuruk, kita gak bisa berhenti, teng-teng, teng-teng, udah berhenti, to-tok, iu, lohnya, udah berhenti, iwan, udah, kayaknya gak berhenti, satu hari latihan, itu lagu iu aja, jadi itu mungkin, kayak cantu, kayak, 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 semacam, doa mungkin, jadi, hiu itu, kalau saya nyanyi lagu itu, suka trans, aaaah, Aking justru menjiwainya, lagu hiu itu ya, iya gak tau, pokoknya, berdua nyanyi, berdua, ttung, 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 udah langsung ilang, gak sadar lagi, seperti kuda lumping, seperti kuda lumping, betul tuh, betul, ini kalau dibalik kuda lumping gimana tuh, masalah, kalau kuda lumping, aku kan, kelahiran Surabaya, jadi aku sering nonton, kuda lumping, di pinggir kereta api tuh, nonton, perhatiin, beling, dimakan, jadi, ya tiba-tiba pada saat, proses kreatif berjalan, nongol tuh, memori yang lama tuh, memori purba aku nongol, memori purba, jadi nonton, kuda lumping, inget aku tadi, jadi, yaudah aku buat aja, akhirnya buat aja, tapi tadi lucu sekali ya, dari hiu itu, dari pasar minggu, depok, terus ke kebon jeruk, gitu ya, masa um jabo, proses pembuatannya, dan, bahkan ketika dibawakan, atau mendengar begitu, melodinya sedikit langsung, tergerak, untuk memainkan lagu sendiri, yang katanya pada saat itu, ketika latihan pun, tidak bisa berhenti, dan bahkan ketika perform, bisa sampai trans, begitu ya, saya pengen ke Mas Tiawan Jodidi, Mas, betul, kalau demand album suami itu, tinggi sekali, bahkan beberapa kali, saya melihat di marketplace, begitu ya, semua kolektor terutama, ini mencari album yang memang, menjadi salah satu album yang ultimate, menurut saya, di musik Indonesia, boleh diceritakan Mas Jodidi? Ya, pada waktu, ini berjalanan waktu ya, tinggal ini time, jadi saya ingatkan dulu, makanya saya ajar Sofyan Ali sini, dulu waktu ngasih aja, Sofyan berapa, kalau nggak salah, kita rangka, kalau waktu itu, Mata Dewa secepat itu, berarti keduanya, hasilannya luar biasa, di atasnya, tapi berproduk, produk airnya, Alhamdulillah, terbaik lah, baik dari Mata Dewa, maupun suami dan kantatani, akhirnya koreksi kuantiti dari ini, luar biasa, kita nggak ingat jumlahnya itu, nggak ingat, cuman ya, 1 juta? Lebih mungkin, lebih, karena, saya ambil batasan dari, 2 juta? antara, bu Acin, bu Acin, itu 2 juta, itu 2 juta, itu 7, karena, produksi ini kan, biasa repeat, kita nggak ingat lagi, dia keluar, jadi Alhamdulillah, ini bu Acin, sebagai penerusnya luar biasa, mengingatkan semua, dan, teman-teman nih, Iwan Faal semua, kita ingat, Akademi Imam Bonjol, baru ke Kebondiru kan, Imam Bonjol itu kantor saya, kantor, ingat lah, jadi begini ya, ini perjalanan waktunya, seperti itu, tapi ini, dari, karena, sekarang, ada, yang aku bilang, metafest itu, finally, sebelum itu ada, Instagram, ada Youtube, akhirnya mereka, rakyatnya nyambung semua, now, dari bapaknya, anaknya melihat, cucuku melihat, makanya tadi, yang diceritakan, jawabku itu, cari bento, ya ngomong, iyo, ngantiain aja, suka-suka nyambung juga, dan di bento, melihatnya bento, Iwan orang lain, ada juga bento, jangan-jangan bentonya, sejauh di sendiri, tapi aku ingin, jadi bento yang baik, Iwan, gitu, berpikir sekarang, bento yang baik, gimana, 11 tahun yang lalu, malah kita, bayangin itu, waktu kita umpul, di kantor, dan parok, kalau lagunya, ada aku bento, sambil kita menghormati, mari jan, nanti kita mau ngomong, nanti lagu ini, punya social effect, kepada daulatan hidup, yang muda, yang tua, udah lah, udah lah, universe lah, maka senang waktu, maksudnya, berpikiran, metafors, when I'm trying to see, definisi manifesto, metafors, aku, wah, kemarin, teman-teman yang ahli, digital tuh, aku kumpulin, apa itu, menarik juga nih, gimana loh, sampai, di lalu berhiri, bisa, masuk ke dunia, metafors juga, ini baru suaranya, belum nanti ke dalam, suatu, kauter yang baik, yang penting, membawa koreksi, ke daulatan hidup kita, membawa, gak hanya kritik saja, karena kalau kritik, udah bosan, orang bisa marah-marah, menentara, orang, kune-kune aja, jendela, ada macam-macam, kita ingin yang, jadi penengah yang baik, semuanya ada, sambil ada parodi yang positif, nyanyi, punya tugas, ada, itu tinggi, ada politik pun yang baik, kalau jadi, gak memihak, partainya, riwan, dan partainya, koskot, apa-apa yang riwan, pokirkan itu jadi, partai, raja walian, gak politik, kebudayaan yang baik, peradaban yang baik, membangun persatuan yang baik, walaupun melalui, serotean-serotean teman-teman itu, saya kan nampung saja, mengetahui semua, dengerkan Soekian Ali, mengembuku, masa yang mau, lawan kompetisi market, mafia produk, gak usah ribut, mafia-mafia, yang penting kita marketing, yang benar bagaimana, dan, kalau ini udah diterangkan, seperti, bongkar, bentuk, padut, nah ini, masukkan balasi nanti, kadang-kadang, tadi Sabu bilang padut, begini videonya, kayak benar-benar joker itu lho, yang sempel saja, yang sempel saja, tapi Sabu masih apa, nanti nyanyi, melakukan, ya, kita pakai, jadi, gaulah hidup yang luas, membuat nilai tambah kehidupan yang luas, ada nilai tambah pada ibu, of course, mestika, pengen jual, kalau bisa ya, kita hajin lho, itu hajin, kalau aku Mas Rinas saja, ga mikir gitu, aku Mas Rinasnya, pentemat, ya, ya, nanti kalau Mas Rinas, lalu waktu ngomongnya apa, itu Mas Rinas, sejarahnya apa, emang awalnya dari, Gaius Juli Cesar, dulu punya orang yang suka seni, tapi lah, lalu dia ngurusin teruk, Romawi, ngomong membangun, harian rumah ekspansi, itu Mas Rinas juga, nah, dulu kan saya begitu aja, di Sofyan dulu, Pak, ini dari Pak Gonjro, makanya Pak Gonjro, ya, kan, dulu lah, anjing gue aja, bilang gitu, gue mau, bisa pindu, bisa pindu, bisa pindu, bisa pindu, bisa aku, bisa melawan, orang yang gak suka sama kita, tapi kita gak pernah mikir, si ini tuh pintu, kita perbaikin aja, omgloromerasi kita penebat, penda itu, negara mau kuat berlima, enterprise-nya mesti kuat, bisnisnya mesti kuat, ekonominya mesti kuat, oke, gitu aja, dan untuk membuat Indonesia kuat, sebetulnya adalah vitamin-vitamin, yang sangat menghibur tadi, entertainment, yang Indonesia tuh lagi butuh loh, itu berita baik, Indonesia sedang sangat perlu, sebuah hiburan-hiburan, iya, good news today, gitu ya, dan hari ini, justru good newsnya ada, di Suami Dua, yang sudah dirilis kembali, oleh Musical Studios, dalam platform digital, dan juga bentuk rinil, saya ingin ke Bu Hacin lagi, Bu Hacin, melihat animo, para fans, yang saya yakin, semuanya, sangat senang, sangat bahagia, dan bangga tentunya, melihat album yang sangat, abadi ini dirilis kembali, lalu mendukung tentunya, dan mengapresiasi karya-karya, dari Obi-Wan Fals, Om Sam Jabo, dan juga Om Setiawan Jodi, Bu Hacin sendiri, melihat animo ini, seperti apa sih Bu? Oke, tentunya, tidak bisa saya ungkapkan, dengan kata-kata ya, setiap melihat animo, atas karya yang, diciptakan oleh Mas Iwan, dan juga, semuanya yang hadir di sini, saya merasa kagum, terharu, bercampur bangga, juga karena, Mas Iwan, tidak sekedar konsisten berkarya, tapi, namun, punya karisma, yang sangat luar biasa, yang semua yang hadir di hari ini, ada Mas Sam Jabo, ada Mas Setiawan Jodi, ada, Mas Sofyan Ali, semuanya, orang-orang yang luar biasa, dan hebat. Itu masuklah Anda juga? Saya di belakangnya aja, Mas. seingat saya, enggak ada, jadi, apa, karena kan, yang album pertama, itu kan, Jabo, Kaptennya itu ya, pasti kan, kalau Jabo itu, lebih, lebih, jadi, enggak ada, mubadir gitu, semuanya berarti, bahkan waktu, durasi juga, kayaknya, enggak, enggak ada, mbak, kayaknya. Tidak ada ya, oke, kayak ini dari, enggak boleh, tapi enggak tahu, nanti Jabo mungkin ingat, kadang-kadang. Mas Jabo ada ya? Enggak, 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 enggak. Coba, Mas Jabo ada enggak sih, sebenarnya lagu yang pada saat itu, ditunda, release-nya karena situasi, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, semuanya sudah dituangkan, spesial. Iya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya, jadi suami itu, mbak, apa, kalau konser ya, kalau konser, ya mudah-mudahan, ada kesehatan, ada kesempatan, dan segala macamnya. Ada waktu, ada ruang, apa-apa sih, enggak. Kita sudah sepakat untuk, enggak tahu nih, jika kalian yang tahu jadwalnya, saya tak tegur, saya salah. doain aja katanya, insya Allah, doain aja. Doain aja insya Allah, tapi tidak beruntung kemungkinan. Yang penting pandeminya, kalau salah jawaban, saya ditonyo sama dia, soalnya, tonyo atau apa tonyo. Waktunya ya, tiga liatan. Kita ada waktu, pandemi juga semoga, semakin melandai ya. Tapi kalau suami, bikin album lagi gitu, mbak, atau gimana, itu rasanya, kan saya sudah ngomong tadi, waktu itu tiga tahun, abis itu baru ada grup lain, Dalbo atau Katata. Kalau suami kayaknya mungkin, Mas Ri udah gak ada, Mas Nanu, terus tinggal kita berduanya, aku jatuh, aku jatuh, Tewel. Siapa? Udah. Kalau Mas Jody kan, pas yang itu, apa namanya, Yoki ya, Katata kan, Maksudnya. Katata. Terus, kalau yang suami, itu pertama ada Jerry, mbak, ada pemain gitarnya itu, tapi dia yang memang gak ikut, gak ikut apa, gak ikut konser, ada Tatas juga main, main keyboardnya, di album pertama, yang suami pertama, Bento Bungkar itu. Lalu, ke Mas Jody, apa, Airo, ada Katata dan semua, kita bikin juga suami yang, apa, yang dua itu, yang Munda Lumpi, Kyo, dan seterusnya. Baik, baik, baik. Kok jadi rungutnya nih ya? Enggak rungut, kita sebenarnya menunggu, kapan ya, konsernya ya, kita doakan, tidak menutup kemungkinan, tapi kita sama-sama melihat keadaan, tadi kata Om Iwan juga, semoga diberikan kesehatan. Yang juga menarik lagi adalah, ternyata ada sebuah karya seni, yang digages atau dilukis, tepatnya, Oh ya, Mas Jody. Mas Yawan Jody ya, menjadi ilustrasi di Suami Dua, betul ya, Mas Iwan? Iya, 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 lukisannya Mas Jody itu. Mas Jody, itu, lukisannya tentang apa ya, boleh diceritakan? Tepasang kuda. Tepasang kuda? Ya, kuda liannya ya, Iwan Mas Jago itu. Saya yang gini, saya bahasanya, ini, bukan kuda. Saya suka naik kuda, emang. Kuda yang, yang dulu, ya nggak pakai pelana, juga aku naik. Oh? Iya. Eh, goyong yang masih kuatnya, Mas. Eh? Goyong kok kuat, terang. Goyong. Goyong jarang. Jadi, ternyata terjawab ya, ada yang nanya tadi, ini bukan yang lukisannya Mas Tiawan Jody, ya ternyata betul. Di album Suami 2, itu covernya ya, ada dua, sepasang, sepasang kuda yang, yang merepresentasikan, gilanya dalam tanda kutip, dua sahabat sejatinya, Mas Tiawan Jody. Mas Tiawan Jody. Sepasang-sahabat juga, itu persahabatan. Tuh, persahabatan. ikoniknya, aku pikir ini campur, diibuat, tapi ini sama dengan kita semua. Suami, dari suami lah, sebetulnya, menginspirasi lainnya, karena tanda takwa, dan sebagusnya, sepanjutnya. Oke, oke, oke. Penggegasnya di suami. Eh, tapi, tadi Mas Jody tuh, di awal bilang bahwa, si A tuh punya favorit masing-masing, atau si A tuh sebenarnya, sebetulnya identitasnya tuh, di lagu A, B, C, D. Kalau Mas Tiawan Jody, di lagu apa sih? Yang kayaknya Mas Tiawan Jody banget, gitu. Bongkar. Bongkar, Mas, kalian. Bongkar itu dalam hidup itu, macem-macem. Kalau bongkar hewan, pemikiran mau membongkar. Ini, yang warna biru, misalkan yang warna, saya mau membongkar ini, saya mau membongkar ini, saya mungkin membongkar, kalau dapat, yang harus diperbaiki semua. Kalau sekarang, Presiden Jokowi ingin membongkar, kerja badan hidup, mengambilkan revolusi metal. Saya, karena saya bukan presiden, saya hanya seniman kecil, tapi punya mimpi besar, yang saya bongkar tuh, kerja badan hidup, untuk membangun peradaban yang baru. Makanya kalau masuk, aku bilang, metal first. Aku teriti, teriti. Biot universe, sebuah ini, boleh menari ini. Jadi aku gak mau pensiun. Kalau saya besok gak bernafas, ya selesai. Tapi selama saya masih bernafas, dia ingin, berjalan, berkarya, saya panggil-panggil sopian nari, kamu dulu mulai kandala, kalau kamu, kalau 6-6 kita, bisa manggungan lagi, misalkan lagi kandala takwa. Kalau suami tadi, udah gerakan kan, udah hati terang keriwan, sebetul saya setuju. kita lihat jadwanya yang setuju, nih, supaya pabrik pun ketahui, jadwanya setuju, jadwanya yang, kalau sibuk kan iwan, kalau saya kan, gak pernah, saya bukan penyanyi, aku semangat, jadi, masih, mas, kalau mau bekar itu mas, nyanyi-nyiwanya harus di asal lo. itu penting, nyanyi-nyanyi jiwa itu penting, saya pengen ikut nyanyi, nanti keluar nyanyi jiwa, tapi itu memang cerita jiwa, kita bisa, bener, betul, kalau tidak di atas, kita bongkar itu, gak bisa bongkar. Iya, nyanyi-nyanyi jiwa, bongkar, padutnya masih penting, tapi kita, kuyon aja, ya, ya, itulah, nanti kita lihat, kalau bukan sekalian, menjawab, yang tadi belum jelas jawab jabu, sekarang saya ingin mengawakirin, jabu, ya jiwa, dan itu, jangan lho cocok nanti, Omikron bisa, berselesai, dan April, saya marah, omikron, misalkan, moga-moga menjadi kayak, buat orang-orangnya, makanya cepat, rakyat kita harus divaksin terus semua, karena orang yang udah divaksin, apalagi udah poster, ah, ada keluarga ku yang kena, omikron, tinggal di rumah yang lain, dua hari udah, hari ini panas 38 negeri, besok udah 37, udah hari keempat, kelima, hari kelima, udah mulai kerja lagi, karena udah maksin, jadi ini kita pentingnya musik, kalau bermusik juga itu, menyebarkan, membantu, informalitas, dan aturan yang ada, kita lihat musik, kekuatannya luar biasa, loh musik, today juga, ada Instagram, ada Youtube, ada Twitter, wah, mereka dari peran hajir, saya harapkan nanti, lebih, itu, kan, tapi kemas, kalau konser, kalau konser bahaya juga mas ya, kalau, kalau berusaha jangan, terkuara nyanyi, keluar itu nanti, lewat, wah, itu, aku udah, ngapa terus, udah dia sama, Jody, jahat, ini, sebagian, mikir, laki yang mikir, apa namanya, yaudah, nanti kita, gak bisa semua, belah-belahin, kita mesti ngomong, belah, mahasin dulu, di wadah, yaudah, kita berdoa ya, semoga, kalau semua, karena, karena pantai takwa, kalau mangkung lagi, gak boleh berkurang, terlihat dulu, kalau berkurang, mending, bahaya, baik, main sendiri-sendiri aja, gak nyambung, pakai, studio, misal, tapi, kalau, kan datang, aku kan ingin, bikin peristiwa buddhanya lagi, sekarang, buddhanya yang lebih gede lagi, yaudah, bukan sekedar, kalau saya liburan saja, betul, betul, kalau ada value ya, kenapa, nanti, kita mulai, kenapa saya tutup dengan, doanya ya, kok si teman, jangan sekarang, kita lagi ngomong suami, nanti, Aci marah sama saya, yaudah, kita, kita baguskan lagi ya, ke suami, yaudah, aku terima kasih, maaf, mas, 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 thank you very much, terima kasih, kata ya, mas, jadi kalau ada, teman-teman wartawan, yang lainnya, nanti lain kali, boleh ngosur, cari aja, sukain alias, ini, lanjut lagi ya, ini jadi, jadi aja, bernostalgia, jadi sebetulnya ya, gara-gara tadi, ceritanya mas, eh, tapi gara-gara juga tadi, disebut ada, apa namanya, lagu, nyanyian jiwa, gitu, saya pengen ke mas Alung Jabo, nih, nyanyian jiwa ini, itu kayaknya, gimana ya, syahdu, gitu ya, merepresentasikan, isi hati terdalam, mas Jabo, boleh diceritakan, cerita dibalik nyanyian jiwa, ini seperti apa mas? Satu hari di, Pasar Minggu di tempat, aku tinggal, aku lagi, bengong sendiri, terus tiba-tiba, Iwan dateng, bawa, bawa gitar, terdiri nyanyi, belum ada lirinya, jadi, yang aku ingat itu, terus, biasa karena mungkin, sudah berjodohan dalam berkarya, itu terjadi lagi, jadi, aku sama Iwan tiba-tiba, kayak orang kesurupan, udah, gak mikir lagi, jadi mikir, mikir, menciptakan lagu, jadi, aku ingat, Iwan, belum ada liriknya, kalau aku salah, tolong dibenerin, iwan, iwan, kayaknya belum ada liriknya, cuma ada melur di bagian pertama, saya ada liriknya, nah, 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 aku ingat, nah, 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 biru, 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 aku, aku, itu, kalau gak salah, ya, kesumbangan kita, berwokse berdua, kamu datang dengan, jadinya, akhirnya, kamu aku lagi lagi jatuh lagi down lupa aku kenapa jadi aku tiba-tiba aku lirik tak tulis tiba-tiba jadi obat tiba-tiba menjadi penyembuh karena aku tertekan jadi rendah kenapa terus akhirnya akhirnya terus lahirnya lagu nyanyi jiwa itu kalau kata anak-anak sekarang healing begitu ya lagu penyembuh yang pada saat itu Mas Awung Jabo sedang merasa down sedang merasa ada di titik rendah ternyata dengan karya nyanyian hati bisa menjadi penyembuh saya tuh percaya kata-kata apa yang datang dari hati akan diterima dengan hati dan rasanya acara hari ini kurang lengkap atau komplit kalau kita tidak melihat Ewan false perform tadi sudah saya bocorkan di awal Mas Iwan sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk acara press conference tiga dekade suami ini Mas Iwan boleh ya dikasih bocoran nih silahkan Mas Iwan untuk perform apa ya Oh saya merasa persoalan lingkungan persoalan itu penting banget gitu ya jadi soal kesehatan lingkungan lingkungan yang sehat pasti akan apa melahirkan manusia yang sehat kayaknya betul 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 dan waktu itu di tadi kan seperti dibilang ada lagu esek esek guduk-guduk gitu ya nah itu ternyata kata-kata itu terinspirasi dari dramnya Masri itu kemarhum dia kan orang kabas esek dibilang ada lagu itu tapi ceritanya sendiri tentang itu sungai yang rinduan terhadap sungai yang bersih nah polusi enggak polusi dan eh enggak nyanyi nanil almarhum Hai lagi lanjut saya mau nyanyi itu aja ya oke banyak persoalan yang harus kita selesaikan dan menjadi PR setiap kita gitu sama saya kebetulan penyanyi ya mudah-mudahan suara saya musik-musik saya bisa menginspirasi lah teman-teman untuk berbuat untuk lebih baik lagi ke depan tentang hidup bersama tentang alam tentang apa diri sendiri itu kewajaran hidup gitu kan dan itu enggak bisa terjadi begitu aja ya itu harus diperjuangkan dan terima kasih musika ngingetin lagi itu kan dikeluarin lagi gitu ya mengharukan memang sangat mengharukan kewajaran hidup menjadi kata kunci tadi dari Mas Ewan Fals Mas Awung Jabo monggo Mas apa yang ingin disampaikan Mas jadi menurut aku situasi susah ditebak jadi kepastian hidup juga susah agak susah ditebakan ini jadi saya harus betul-betul memahami apa yang saya harus katakan supaya nggak nggak salah tangkep karena situasi menurut saya ini orang-orang tidak 100% penuh berpikir karena situasi yang pandemi begini ini gampang goyang jadi saya pikir saya lebih baik diam daripada bicara kalau kata-kata saya itu malah membuat pekara saya lebih baik berkarya dalam musik daripada banyak bicara begitu ya Mas Awung Jabo Mas Tiawan Jodi yang ingin disampaikan Mas silahkan saya tadi udah mencari pendapat-pendapatnya Tiawan Jabo ya udah kita lihat apa mikron ini sama COVID ini muka-muka bulan akan tahu nanti bulan akhir bulan April itu kan tahu kalau April bahan mar, awal April udah ternyata bisa lande lagi, bulan Mei lande lagi ya kita terus berkarya aja silahkan membangkan karya-karyanya sendiri-sendiri Iwan emang mau nyanyi, dia udah dikenal, tidak ada masalah The Beatles itu bikin uangnya sekarang ngomong-ngomongan sama Acik, daripada dulu YouTube-nya mencapai 600 juta betul, betul itu komersilnya tapi kalau kita ikut memikirkan juga idealismenya bernyanyi, melukis, perekspresi dengan itu kita sama-sama bisa membahas lagi nanti tapi yang sekarang kita berdoa dulu ini hope pandemi saya nggak begitu berani kayak kalau itu Boris Johnson itu luar biasa Inggris untuk pemerintah ini sekarang bilang muka ini akan berakhir kayak vaksin aja di Omicron itu udah karena apa? misalnya di Inggris udah vaksinasi udah berjalan tinggi sekali mungkin udah di atas 80% jadi yang nggak mau vaksin rasanya sendiri flu-nya berat kalau yang udah vaksin, flu-nya ingat ini vaksin yang baru aku jadi ngomong vaksin dari musik dari musik ini membawa message-message yang metaversi seperti ini kita bawa orang mendengarkan kan anak kecil mendengarkan YouTube mendengarkan itu dan semoga kita suami kalau kita udah umur udah nggak ada yang berikut nanti yang muda air lagi kayak jambu lagi kita muda iwan lagi tapi iwan juga masih sehat hope bisa menggulirkan lagi solonya atau apanya serah lah kita nanti kita bahas lagi yang penting berkarya berekspresi makasih kalau melukis pun senang surrealis karena dari balesnya tiga mata tiga dimensi surrealis itu unlimited dimensi jadi kita mari semangat membangun peradaban Indonesia ke depan ya mental kita morally mentally membangun suatu civilization by Indonesian nationalism yang baik yang musik ini nggak kita ikut-ikutan wah udah makasih ngurangi banyak bicara nggak mau interview lah itu tapi ini ya untuk minta untuk suami ini nice kalau makanan ini organik ini sehat gitu ya mas ya untuk peradaban makanan yang bisa berpikir mas iya baik terimakasih Mas Tiba Jodi berikan senyum terbaik kalau yang pakai masker tetap tersenyum saya tetap tersenyum dibalik masker satu dua tiga oke terimakasih sekali lagi obiwana saun keapun